Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amelia Zara Savitri Saya siswa putih di SHTRT Cabang Tangsel Pusat Madiun Saya atlet SHTRT dan sekarang aktif di keatlitan dunia MMA, boxing, dan muay thai Saya berlatih di Golden Camp di tempat tiap masro di Golden Boy Dan insya Allah saya diisahkan menjadi warga SHTRT tahun ini Mohon doanya Mas Mbak Pelatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Oke dulur-dulur sekalian Jadi di awal tadi kita sudah melihat shadow-nya adik ini Dan ternyata beliau ini adalah siswa SHTRT Yang sekarang ikut latihan MMA sama Mas Rudy Golden Boy Oke perkenalkan siapa deh namanya deh Perkenalkan nama saya Amelia Zara Savitri Saya siswa SHTRT Cabang Pusat Tangsel Pusat Madiun Di sini saya latihan kickboxing, MMA, boxing bersama Mas Rudy Banyak banget, berarti latihan kickboxing, MMA, apa lagi? Muay thai Muay thai juga? Iya Boxing? Iya Berarti 4, 5 sama SHTRT Iya Nah sebelum kamu ikut semuanya, ikut SHTRT dulu atau ikut MMA dan lain-lain tadi? Saya pertama ikut SHTRT dari kelas 4 SD Ikut SHTRT dari kelas 4 SD sampai sekarang Iya, kelas 2 SM Sabuk putih kecil Iya Berarti tahun ini insya Allah mengesan Iya Berarti udah berapa tahun siswa? Kurang lebih 5 5 tahun, ini yang aku demen nih Jadi jangan cepat-cepat jadi warga itu Matengin tekniknya Berarti setelah latihan SHTRT ikut latihan di Mas Rudy, boxing dulu ya? Awalnya boxing, karena dari SMP itu ada S-school boxing Oh berarti sebelum kesini pernah ikut boxing di S-school Iya Nah diajak Mas Rudy, sejak kapan? Awal pertama ikut S-school boxing juga Awal pertama ikut boxing, jadi Mas Rudy juga? Iya, jadi Mas Rudy latihan di sini Oke, jadi Mas Rudy ini adalah litingnya pelatih dari Amel ya Liting pelatih Amel dan pelatihnya Amel juga menyarankan untuk ikut latihan sama Mas Rudy Jadi, kenapa ikut latihan memutuskan untuk ikut beberapa cabang olahraga lain? Karena lebih ingin banyak prestasi Banyak prestasi Sama ilmu-ilmu bela diri, kan saya sebagai cewek harus berani bela diri Jadi selain bela diri dapet, prestasi dapet ya? Amel ini juga atlet silat loh Jadi pernah ikut pertandingan di silat ya? Iya, pernah Selain ikut tanding silat, ikut apa aja kamu pertandingan di bela diri lain? Di bela diri lain, waktu itu pertama ikut kickboxing itu di Jelupang Yang kedua di Karawang Yang ketiga di Kejurnas Jakarta Kejurnas Jakarta, berarti udah sampai Kejurnas loh kickboxingnya luar biasa Selain kickboxing? Kickboxing Muay Thai waktu itu Muay Thai pernah? Di WTC Oke, berarti MMA sama boxingnya belum ikut bertanding? Belum, baru turun Oke, jadi Amel ini dia akan bertanding di MMA ya? MMA sama boxing Insya Allah bulan ini atau? Minggu ini Minggu ini tandingnya, tanding apa? Turnamen di Lampung Pertandingan boxing atau MMA? Boxing Ini pertama kali kamu turun di boxing? Iya, pertama kali ini Prapopnas Oke Wih, Prapopnas loh Jadi kamu ini nanti Netapnya dimana kira-kira Lebih pengen di MMA sih Karena dia mau jadi atlet Kayak Mas Rudy Kayak Mas Rudy ya Lebih mengembangkan sayap bela dirinya Karena kan kalau MMA kan Campuran Saya seneng nih Jadi kalau orang bilang Emang boleh Ikut bela diri lain Ketika kita ikut S-100 Sangat boleh Karena makin banyak ilmu Makin bagus Saya tuh telat loh Karena saya banyak temen-temen ini Setelah saya menjadi warga Coba kalau saya siswa dulu Saya juga banyak ikut Mungkin bela diri-bela diri lain ya Jadi kembangkan terus gak apa-apa Ya nanti di S-100 Rati Juga akan ada Tanding Adu Bebas S-100 Rati Kamu ikut nih Insya Allah itu di Bulan September Kalau gak salah ya Di bulan September Ada Adu Bebas Berarti silatnya udah gak Tanding lagi nih Udah gak Terakhir kemarin di Kapolri Kapolri Cup Iya Berarti ada saya ya Iya ada Ketemu atlet S-100 Rati ya Enggak ketemu Enggak ketemu Jadi ya Karena dia sudah Ikut pertandingan boxing Kickboxing Muay Thai Habitnya beda nih Jadi ya Kamu harus milih salah satu Kalau kamu ikut Pertandingan yang boleh serang kepala Ikut sana Karena ketika kamu ikut dua-duanya Ini akan habit nih Ikut tanding silat Akan terbiasa kepukul kepala ya Jadi silat berarti gak ikut tanding lagi ya Iya silat udah Gak apa-apa sih Kalau ya Aku saranin Ikut aja yang mana Lebih mengangkat prestasi kita Kalau silat tuh Ketat banget persaingannya ya Iya Susah Raturannya tambah Raturannya juga Membingungkan bagi yang baru-baru ini Jadi Kalau kamu ikut MMA Mas Dini gak apa-apa Support Nanti mas Dini lapor juga Dengan orang-orang pusat Bahwa ada nih ya Siswa kita Yang menekunin MMA Ya Ya pokoknya mas Dini doain Amel Menang Di pertandingan Boxing ya Prapopnas ya Iya Prapopnas Boxing Belajar Tanggal berapa? Tanggal 17 Minggu ini Tanggal 17 Berarti di minggu ini bener? Iya Di minggu ini Tanggal 25 Di makhluk beri mob Witang Boxing juga? Itu kickboxing Striking Oke Kickboxing ya Tanggal 31 Di Bakuhantam Rans Nusantara Di Bakuhantam kamu turunnya? Kickboxing Kickboxing Berarti dia turun Boxing Kickboxing ya? Iya Ngeri lah Bagus Bagus Jadi ya pokoknya Amel Kembangin terus ya Nanti mas Dini mau lihat Kamu siduh-siduh Sama nendang-nendang dikit Boleh ya? Boleh Walaupun mas Dini Megangnya kaku ya Tapi kalau megang Arah tendangan perut Tendangan silat Masih aman lah Ya kemarin Aku ketemu Amel nih Pada saat Aku latihan pertama Di tempat Mas Rudy Di camp ini Terus aku pasangan Katanya ini Siswa saya terhati Aku lihat Standnya tuh Bagus Aku pengen wawancarai Kenapa dia Memutuskan Untuk ikut banyak Bela diri ya Untuk mengembangkan Keilmuan Dan juga prestasinya ya Ya pokoknya Terus latihan Latihan ground juga Ya Biar lebih lengkap Permainannya Nanti Kalau sudah jadi warga Juga dilatih Adek-adeknya juga Jangan sampai situ aja Jadi Semuanya Kalau ada yang Rana prestasi Silahkan Ada yang Rana ke Profesional Juga Bagus Jadi semua ada Rana yang masing-masing Jadi kalau memang Mau latihannya ke arah Ke pro Ke pro aja Kalau ke amatir Amatir dulu Karena kalau digabungin Susah nih Aturannya ya Habitnya nanti akan terbiasa Kayak Mas Deni kemarin kan Mas Deni Karena dari amatir Tiba-tiba Sparingnya yang gak pernah Lindungi kepala Kan bingung Ngeliatannya ya Jadi semua punya habit Masing-masing Yang pasti Kita harus dilatih Dimana kita mau Mengikuti aturan pertandingan Pokoknya Amel Semangat ya Mas Deni pengen Liat Pukulan tendangan Boleh ya Boleh Kalau di awal tadi Amel memakai Serangan dengan Tidak pakai Sakral siswa Tapi sekarang boleh ya Shado pakai Sakral siswa Oke lor Jadi Kita Aku mau lihat Si Amel Mau Melakukan Shado Dan pukul tendang lah Di target nanti ya Ini ada Sub-sub Mungkin ada juga Pading Kita lakukan Serang Sampai jumpa